Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita mau buat tutorial tentang cara membuat daftar isi ya sorry membuat page number ya penomoran halaman di office 2016 kita coba ganti dulu tampilannya seperti ini gampang gampang susah ya saya sudah nyoba berkali-kali ini cover rata pengantar daftar isi bab 1 pendahuluan rata belakang bab 2 pokok bahasan misalkan aja ya pembahasan bab 3 saran kritik daftar kustaka oke kita punya 13 alaman ya di pojok kiri bisa kita lihat itu yang penting banget kita coba buat dulu penomorannya insert space number format dulu biasanya kan romawi ya guys di awal itu ya saya oke terus saya masukin ke bawah bottom dalam sudah muncul i1 i2 dan biasanya kan di cover itu gak ada romawi jadi kita buat section brick itu yang terpenting cover kita ke layout brick next page nah ketika kita buat seperti ini dia akan menambahkan halaman baru nah kita hapus aja guys tekan tombol delete 1 2 3 nah ini kita klik 2 kali nah dia akan berubah ya ini section 1 dan ini section 2 oke ini kita hapus i nya kita hapus di cover dan kita kembali ke section 2 nah perhatikan di atas ada link to previous ini matikan guys link to previous nya dimatikan biar cover itu gak ngikut penomorannya terus kita format page number pilih yang bottom nah disini sudah i2 i3 i4 dan cover tidak ada i nya jadi cover kosong nah sekarang di bab 1 bab 1 kan 4 ya bisa kita buat pakai angka 1 atau angka 4 kita kembali lagi pisa section kita taruh di sebelahnya daftar isi kita taruh di sebelah sini kita pilih layout lagi brick next page nah dia akan menambahkan halaman baru tekan delete 1 2 3 terus klik 2 kali nah disini section 2 disini section 3 nah ini kita hapus ya guys tapi perhatikan sebelum menghapus ini biar nanti daftar isi i3 dan kata pengantar i2 tidak ikut hapus link to previous nya dimatikan nah ini kita baru download 4 nah kita bisa pakai angka 1 atau angka 4 page number format dulu kita bisa pilih angka yang disini kalau mau pakai angka 1 kita tinggal pilih yang disini atau continuous dia langsung angka 4 page number bottom nah dia akan berubah jadi angka 4 3 4 dan biasanya untuk pendahuluan dan latar belakang halaman nya ada diatas ya 5 6 gitu ya dibawah enggak nah kita bisa section lagi membisa section bisa lewat sini ya layout brick next page atau temen temen bisa menggunakan view draft atau di sebelah sini ada draft biasanya ya nah ini dia kelihatan disini guys jadi di bab 1 sini kita klik kita tambahkan layout brick next page ini dia akan menambah halaman baru halaman 14 14 halaman tekan tombol delete tekan tombol delete tekan tombol delete nah jadi dia 13 halaman tanpa menghilangkan brick nya section nya nah kita kembali ke print layout tadi kita ada disini ya kita lihat section 4 section 3 nah kalau 5 6 nya mau hapus link to previous nya matikan ini di hapus nah terus kita kembali lagi ke atas ya page number top kita taruh sebelah kanan nah 4 5 6 sukses 3 4 5 6 dibawah enggak ada halaman nah bab 2 cuma 7 ya bab 2 7 kita buat section baru taruh di latar belakang layout brick next page nah nambah halaman baru kita tekan tombol delete 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 nah ini kamu di hapus ya guys 7 section 4 section 5 link to previous dimatikan 7 nya di hapus kita mau taruh di bawah bottom taruh di tengah halaman 7 nah pokok bahasan sama pembahasan kan ada di atas ya seperti biasa taruh di bab 2 layout brick next page nah tekan tombol delete 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 3 kali ya guys 8 nya klik 2 kali section 5 section 6 itu harus pisah link to previous nya dimatikan delete delete terus kita taruh atas page number top of page sebelah kanan nah ini ikut ya kalau ini ikut gak masalah kita tekan tombol delete aja nah coba lihat bab 2 7 nya ada 2 ya 7 yang dibawah yang bener kan yang dibawah yang di atas enggak kita delete aja yang atas nah di delete nah pokok bahasan pokok bahasan ini kan ngikut nah kita kembalikan lagi disini klik aja di atas link to previous nya dimatikan page number top of page sebelah kanan nah muncul guys oke halaman 7 8 9 dan bab 3 nya dibawah ya kembali lagi kembali lagi kita ganti layout brick next page nah delete 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 eh sorry kita klik 2 kali halaman 10 section 6 section 7 link to previous dimatikan page number bottom of page nah 10 nah ini ngikut hapus aja terus kembali lagi kesini link to previous dimatikan page number bottom of page oke 9 10 terus saran dan kritik biasanya ada di atas oke kembali lagi bab 3 brick next page delete 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 klik 2 kali nah link to previous dimatikan link to previous dimatikan nah ini ya 10 page number top of page sebelah kanan nah 11 kalau ini ngikut delete aja dulu terus kita ke section 8 page number top of page pilih yang ini nah 10 11 12 oh ngikut guys oh sorry tadi gak dimatikan ya link to previous nya ya page number top of page nomor 3 11 12 dan biasanya daftar pustaka gak pake nomor halaman ya oke kita buatkan section baru layout brick next page delete 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 kita klik 2 kali halaman 13 link to previous dimatikan delete delete selesai oke selesai kita lihat hasilnya guys oh sorry ini kok ngikut ini oke i2 kita lihat halamannya ya cover kata pengantar i2 i3 bab 1 4 oh pendahuluan di 5 ini rusak bentar guys pendahuluannya disini pendahuluannya link to previous dimatikan yang ini ya 5 6 2 3 4 5 6 2 3 7 nya disini link to previous dimatikan page number bottom 7 8 9 10 11 12 oke agak susah emang guys tapi ini kok tinggal diperhatikan aja sectionnya yang penting sectionnya bener cover kosong kata pengantar i2 daftar isi i3 bab 1 4 pendahuluan 5 latar belakang 6 bab 2 7 pokok bahasan 8 pokok pembahasan 9 bab 3 dibawah saran 11 kritik 12 dan daftar pustaka gak ada halangannya oke itu saja dari saya terimakasih semoga bermanfaat maaf jika terlalu cepat teman-teman bisa play ulang replay lagi tutorial ini terimakasih jika ada pertanyaan bisa komentar di bawah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh